Tidak lama kemudian, tibalah Hari Raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambis Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah. Jikalau mereka, Kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku, dan Aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Jordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya.